Wanita Iblis jelit tujuh. Kek si darah menjerit kaget. Kakek berjenggot perak itu merogoha keluar sebatang pisau kecil lalu dilemparkan ke tanah. Dengan wajah serius berkatalah dia, sudah lama ku siapkan pisau kecil ini. Sebelum aku mati, jika jalan darahmu sengsi hian kuan belum terbuka, urat-urat sawim simkeng di lengan kirimu, akan ku potong agar kepandayanmu punah. Mendengar itu ngerilah siula M. Ia gemetar dan mengucurkan keringat dingin. Pikirnya, kakek ini kejam sekali. Terhadap darah dagingnya sendiri, ia begitu dingin. Tiba-tiba kakek berjenggot perak itu menghela nafas. Ujarnya, sejak kecil aku telah mendapat pelajaran ilmu pengobatan dari suhuku. Aku paham sekali akan letak jalan darah tubuh manusia. Andai kata sampai salah, paling-paling. Kau hanya kehilangan sebuah lengan. Kejam tampaknya tetapi demi untuk kebahagiaan hidupmu, sengji. Dia yang dia yang siula yang mengakui kebenaran ucapan kakek itu. Memang lebih bahagia bagi seorang anak perempuan jika tak mengerti ilmu silat. Dia menikah, menjadi istri dan ibu yang merawat rumah tangga dan anak-anak. Berkata si kakek lebih lanjut, ketahuilah, kepandainmu sekarang ini tak sembarangan tokoh persilatan mampu menandingi. Jika aku mati dan kau berkelana di dunia persilatan, tentu akan bertempur dengan orang. Dan sekali bertempur, orang tentu akan mengetahui sumber ilmu silatmu. Lalu menyelidiki asal-usulmu. Pada waktu itulah, tiba-tiba kakek itu hentikan bicara dan memandang wajah si darah. Si darah tertawa rawan, apakah kakek menghuatirkan musuh-musuhmu akan melakukan pembalasan kepadaku? Benar. Jika tahu asal-usulmu, mereka tentu berusaha keras untuk menangkapmu. Dan sekali kau sampai jatuh ke tangan mereka, kau tentu akan merasakan derita siksaan yang paling ngeri di dunia. Si kakek berhenti sejenak, lalu berkata pula, siksaan itu benar-benar tak terperikan sakitnya. Seng Ji, menghadapi saat-saat seperti itu, sekalipun kau ingin mati juga tak bisa. Kakek dan cucu itu bicara asyik, si ulem tak dihiraukan sama sekali. Tak empe akasi darah merenung dia em. Bukan karena ngeri mendengar kata-kata kakeknya. Tetapi sedang mempertimbangkan sesuatu hal penting. Beberapa saat kemudian si kakek melanjutkan lagi, mereka pun berusaha mencari aku, tetapi sampai begitu juga tak berhasil. Tetapi mereka tetap belum puas. Bulan yang lalu, kedua orang yang kau totok jalan darahnya dalam warung itu, setelah ku periksa mereka mengaku 5NG orang benggak. Karena itu maka segera ku tutup warung dan kuajak aku. Pindah kemari. Ah, di tengah perjalanan ku dengar lagi tentang tersiarnya peta telaga darah. Serentak ku robah rencana dan menuju ke gunung Kiyo Kiyong San. Tetapi tak ku nyana, karena perjalanan itulah maka penyakit lama ku kambuh lagi, ia berhenti terbatuk-batuk. Si darah mengelus-elus punggung kakeknya. Setelah kakek itu berhenti batuk, bertanyalah darah itu, kakek pandai sekali ilmu obat-obatan. Masa kan tak dapat mengobati penyakitmu sendiri? Kakek itu gelengkan kepala. Ah, memang dalam ilmu pengobatan, tiada yang mampu menandingi aku. Jika tidak, tentu aku sudah mati 10 tahun yang lalu. Diaem-diam siulem terkejut. Dalam dunia persilatan hanya tabib gan lengpo yang termasyur pandai. Mengapa kakek itu membanggakan dirinya tiada tandingan? Mendengar ucapan si kakek, menangislah si darah, kalau begitu penyakit kakek tiada obatnya lagi? Untuk menyembuhkan lukaku, hanya kecuali jika kakek guru mulohian muncul di gunung sini lagi. Si ulaem terbelalak. Jika kakek itu mengatakan si darah sebagai cucu murid dari orang sakti lohian, tentulah kakek itu adalah murid dari lohian. Tetapi kakek gurumu lohian sudah lama meninggalkan dunia fana ini. Nak, jangan memimpikan hal yang tak mungkin. Tiba-tiba wajah si darah mengerut gelap, serunya, karena ternyata luka kakek tak mungkin disembuhkan lagi, aku tak ingin hidup sebatang kero di dunia. Selesai mengubur jenazah kakek, segera aku pun hendak menghabiskan jiwaku di hadapan makamu. Si kakek terkesiap. Sesaat kemudian ia marah, dengan susah payahku rawatkah sampai dewasa. Aku mewajibkan diri sebagai ganti orang tuamu. Belasan tahun aku rela menderita siksaan sakit dari jalan darahku yang bergolak-golak sehingga seluruh tenaga murni dalam tubuhku habis. Kuhabiskan tenagaku untuk mencari daun obat untuk memperpanjang jiwaku. Apakah guna kesemuanya itu? Tak kira sekarang setelah kau besar, ternyata begitu ringan kau memandang jiwamu. Jika dulu tahu begitu, tak perlu kualami penderitaan sekian lama. Mendengar dampratan itu, menangislah si darah. Serunya terisak-isak, jika kakek tak mengendaki aku menyusul kau ke akhirat, apakah kakek hendak membiarkan aku seorang darah berkeliaran di dunia persilatan seorang diri? Kakek jenggot putih itu menghela nafas pelahan, aku telah berusaha sekuat-kuatnya untuk mencari obat. Selama ini memang aku berhasil mengumpulkan ramuan obat yang tak ternilai mutunya. Dan kini aku kehabisan darah dan tenaga murni, ia berhenti terbatuk-batuk lalu berkata pula, Sekarang tak dapatku ketahui sampai berapa lama lagi dapatku pertahankan hidupku. Tetapi akan kugunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan harapanku membuka jalan darah sengsi hian kuan tubuhmu. Dalam ilmu pedang, kau sudah mendapat tujuh-delapan bagian dari pelajaranku. Asal kau giat berlatih tentu akan mencapai kesempurnaan. Pada saat aku menghembuskan nafas terakhir, jika jalan darahmu sengeseh yang kuat tak dapat terbuka, kau harus memotong sebelah urat nadimu. Dan sejak itu janganlah kau bicara soal ilmu silat lagi. Perlahan-lahan metusi darah tertumpah pada pisau kecil di atas tanah. Butir-butir air metu mencucur dari matanya. Beberapa saat kemudian barulah ia kerutkan gigi dan berseru dengan nada keras, karena kakek sudah menetapkan sudah tentu song ji tak berani mi langgar. Aku akan berusaha keras agar harapan kakek terlaksana habis berkata ia segera duduk bersila pejamkan mata. Kemudian si kakek mi mandang pada Siula M, tegurnya, anak murid siapakah kau? Wampu adalah anak murid dari Ciu Pwe Lung Hiong, sahut Siula M. Kata si kakek, kau dapat berjumpa dengan aku tanpa kita berjodoh. Aku hendak minta tolong sebuah hal padamu, apakah kau suka mi luluskannya? Karena teringat akan keselamatan sumuainya, Siula M agak meragu. Tetapi akhirnya ia mi nerima juga. Sepasang alis kakek itu berjungkat ke atas. Wajahnya mi mancarkan sinar kemarahan. Tetapi pada lain saat ia tenang kembali, ujarnya, Setiap hari aku harus menggunakan sisa tenaga murniku mi lawan berita kesakitan dari jalan darahku. Dalam keadaan seperti saat itu aku tak berdaya mi lawan serangan siapapun juga. Apakah lociampu menghendaki aku supaya melindungi onatan seru Siula M? Tiba-tiba wajah kakek itu merah, serunya, seumur hidup aku tak pernah minta tolong pada orang. Jika kau meluluskan hal itu, tentu kau takkan kecewa. Pada saat semangatku sadar, akanku berimu bermaca emilmu silat. Hal itu akan kulangsungkan sampai jalan darah seng si Hian Kuan Song Ji sudah terbuka atau nafas sudah berhenti. Dia em dia em Siula em girang. Ya, cukup dengan satu dua maca emilmu saja, tentulah ia akan memiliki kesaktian yang menggemparkan. Tetapi pada lain saat ia teringat akan keselamatan semua airnya. Buru-buru ia hendak menolak permintaan si kakek, tetapi pada lain kilas ia teringat akan pernyataan kakek itu tadi. Ah, bahwa dia bakal tak lama hidup di dunia tentulah tidak bohong. Wanita berwajah seram itu mim beri batas waktu sampai tiga bulan. Rasanya sekarang masih ada waktu. Ah, lebih baik ku terima permintaan kakek ini. Menilik kepandaian si darah itu, apabila aku dapat mimper oleh kepandaian kakeknya tentulah bermanfaat sekali buat melaksanakan tujuanku mim balas sakit hati kedua guruku. Akhirnya ia berkata kepada si kakek, aku merasa berhutang budi kepada nonatan. Sudah tentu aku wajib mim balasnya. Tetapi sayang aku mim punya janji dengan orang lain sehingga tak dapat lama-lama tinggal di sini. Jika dalam setengah bulan nonatan tak dapat terbuka sengsi hiyankuannya, aku pun terpaksa akan tinggalkan tempat ini. Kakek jenggot putih menghela nafas, mungkin sukar aku bertahan diri sampai setengah bulan. Jika dalam setengah bulan itu dia tak berhasil mim buka sengsi hiyankuannya, biarlah dia mei motong urat nadinya dan melenyapkan seluruh ilmu kepandayanya, Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, senjata apakah yang biasa kau gunakan? Pedang sahut siula M. Si kakek mim mungut sebatang ranting pohon syong yang panjang, serunya, lebih dulu hendak kuajarkan sebuah ilmu pedang. Hanya karena tenaga murniku sudah hampir habis maka sukarlah ku beri penjelasan. Kau harus memperhatikan sendiri habis berkata segera ia gerak-gerakan batang ranting itu. Sambil mim beri keterangan sambil mim mainkan gerakannya. Si ulayam mencurahkan seluruh perhatiannya dan menirukan gerakan si kakek. Pada permulaan ia masih belum mengetahui betapa tinggi keindahan ilmu pedang itu. Dua belas jurus kemudian, si kakek berhenti, ujarnya, ilmu pedang ini, boleh dikatakan sudah selesai. Kau harus miempelah jarinya sendiri. Jika ada yang kurang jelas, boleh kau tanyakan padaku, habis berkata si kakek lalu pejamkan matu dan mie lakukan penyaluran nafas. Rupanya ia harus mengalami penderitaan yang hebat akibat kehabisan tenaga. Makin yakin siula em bahwa orang tua itu orang sakti, makin tumbuhlah rasa kagum dan perindahannya. Tetapi dia em-dia em ia pun kasihan melihat bagaimana penderitaan orang tua itu untuk menggembeleng cucunya. Tiba-tiba ia teringat akan pelajaran orang tua itu tadi. Buru-buru ia mie mungut batang pohon dan segera berlatih. Tetapi makin lama ia makin bingung. Beberapa kali ia terpaksa berhenti. Pikirnya hendak bertanya pada orang tua itu. Tetapi ketika menempak wajahnya, keinginan itu pun terdah. Saat itu si kakek sedang mandi keringat. Keringat bercucuran jelas dari kepala membasai mukanya. Jelas ia sedang berjuang mati-matian untuk menahan derita sakit urat nadinya. Terpaksa siulem tak mau mengganggunya. Berpaling arah, dilihatnya si darah masih tetap duduk bersemedi dengan wajah serius. Kepalanya menengadah ke muka dan dari ubun-ubun kepalanya menguap asap. Diam-diam siulem kagum. Seorang darah yang baru belasan tahun umurnya ternyata sudah mie miliki ilmu luekang yang sedemikian hebatnya. Tiba-tiba siulem gelagapan. Ia teringat akan tugas yang dihadapinya itu. Bukankah tadi ia sudah menyanggupi diri untuk mie lindungi? Pada saat seperti itu, apabila ada musuh datang, tentu celakalah kedua kakek dan cucu itu. Segera ia milangkah ke pintu goha. Langit berkabut tawan tebal dan angin menderu-deru. Beberapa saat kemudian tiba-tiba cuaca berubah tenang. Puncak gunung yang putih tertutup salju, tampak menonjol jelas. Sekonyong-konyong di antara angin puyuh, terdengar teriakan nyaring, Kau mau bilang tidak? Siulem terkejut. Ia tak asing dengan suara itu. Berpaling arah, dari mulut lembah muncul dua orang lelaki. Orang yang di muka kedua tangannya diringkus ke belakang. Dan di belakang seorang tua rambutnya terurai, memegang sebatang tongkat bambu, tak henti-hentinya mendorong orang di muka itu supaya lekas berjalan. Ah, orang tua berambut kusut itu bukan lain dari Tiki Cugan Lengpo. Dan yang tak henti-hentinya didorong itu bukan lain ialah kepala golongan hitam daerah Kanglam Wan Kiyogui. Kedua tangan Wan Kiyogui diikat ke belakang. Sambil tangan kiri mi megang ujung tali, tangan kanan Gan Lengpo yang mencekal tongkat, tak henti-hentinya mengebuki Wan Kiyogui. Dia em-dia em Siula em geli, ah, tak nyana seorang pemimpin penyamun yang termasyur, telah ditawan dan digusur sedemikian rupa. Apabila diketahui anak buahnya, betapa malunya. Tiba-tiba Siula em terkesiap. Gan Lengpo seorang tabib sakti. Siapa tahu ia mungkin dapat mengobati luka kakek dalam goha ini. Baru ia hendak meneriaki, tiba-tiba Wan Kiyogui berhenti dan mi mandang ke atas. Buru-buru Siula em menyurut ke dalam goha. Kedengaran Wan Kiyogui berkata, aku benar-benar tak tahu di mana beradanya peta telaga darah itu. Kalau tak percaya, apa yang dapat kulakukan? Gan Lengpo marah, masakan aku Gan Lengpo kena kau kelabui? Tak mau mengatakan peta telaga darah, jangan harap kau bisa hidup. Masakan aku takut mati. Mau bunuh, bunuhlah. Tetapi kalau mau menghina secara begini, jangan marah kalau kemaki-maki. Asal kau dapat membawa aku ke tempat peta itu tentu segera ku lepaskan. Kau bebas pergi kemana saja, aku tak peduli lagi Gan Lengpo tetap mengoceh peta telaga darah saja. Kau sudah mi memberi pertolongan mengobati lukaku. Tetapi juga tak sedikit hinaan yang kau timpakan kepada aku. Budi dan dendam saling bertentangan. Jika aku mim bunuhmu, bukankah aku mim balas Budi dengan kejahatan? Jangan banyak bicara, lekas bawa aku ke tempat peta itu bentak Gan Lengpo. Wan Kyo Gwi tertawa dingin, walaupun aku tahu tempat itu, tetapi aku khawatir kau tak berani mimintanya. Siapa bilang teriak si Tabib? Si Ula M terkejut. Dalam keadaan seperti orang gila itu, Gan Lengpo tentu berani melakukan apa saja. Jika Wan Kyo Gwi bermaksud hendak mencelakai dirinya, Si Ula M, tentu mudah sekali. Bagaimana dengan keselamatan kakek dan cucunya ini? Ah, kakek ini telah mi lepas Budi kepadaku, aku harus mi lindungi mati-matian. Terdengar Wan Kyo Gwi berkata, tempat peta itu jauh sekali. Mendaki puncak ini, kita dapat menghemat waktu ke sana. Si Ula M makin kaget. Jika mereka naik ke puncak, tentulah mengetahui Goha di situ. Jelas kedua tokoh itu jauh lebih sakti dari dirinya. Si Ula M makin gelisah. Tetapi agaknya Gan Lengpo tak mudah dikelabui. Serunya, mana bisa, puncak ini melandai. Untuk mendaki tentu ikatan tanganmu harus dibuka dulu. Lebih baik kita ambil jalan lain. Kedua orang itu segera melangkah pergi. Si Ula yang menghela nafas longgar. Ia duduk termenung-menung menjaga di muka pintu Goha. Entah beberapa lama kemudian, tiba-tiba kedengaran si kakek jenggot putih berseru, apakah kau sudah mengerti ilmu pedang yang kuajarkan tadi? Ilmu pedang yang lo ciam puajarkan, luar biasa indahnya. Setelah berlatih beberapa jurus aku bingung. Kakek itu tersenyum, tak dapat menyalahkan kau. Kedua belas jurus ilmu itu, memang merupakan kumpulan dari ilmu pedang di dunia persilatan. Sudah tentu dalam waktu singkat kau tak mungkin dapat memahami perubahannya. Tetapi asal kau ingat baik gerakan kedua belas jurus itu dan terus berlatih giat, ilmu pedang itu tentu akan dapat kau pahami. Tentang inti keindahannya, lama-kelamaan kau tentu dapat menyelami sendiri, tiba-tiba ia berhenti dan berpaling ke arah cucunya. Wajahnya tampak berseri girang. Siula M heran mengapa kakek itu teiba-tiba begitu gembira. Tiba-tiba ia dapat menangkap bunyi desir halus. Wajah si darah tampak merah dan tubuhnya mengjigil. Rupanya ia tengah menahan penderitaan hebat. Huak tiba-tiba mulut darah itu menguak keras dan rubuhlah ia terjerembab ke belakang. Siula M terkejut dan cepat-cepat lompat hendak menolok NG. Tetapi si kakek mencegahnya, jangan sentuh dia. Tangan siula M yang sudah menyentuh pakaian si darah terpaksa ditarik lagi dan ia mundur ke belakang. Dipandangnya kakek itu dengan kesima. Dia sedang mengumpulkan seluruh hawa murni dalam tubuhnya untuk menyelesaikan usahanya yang terakhir, menembus jalan darah Seng Si Hian Kuan. Jikakah sembarangan menggoyangnya jalan darahnya akan binal dan mungkin tidak akan menjadi cohwat jipmo. Siula M terkejut. Cohwat jipmo artinya akan gusar dalam keadaan yang kacau. Atau jalan darah itu akan meminal tak karuan jalannya. Kalau teh tidak rusak tubuhnya tentu tidak akan menjadi seperti orang gila. Kira-kira sepeminum teh lamanya dalam keadaan tubuh telentang dengan kedua kaki masih bersila, darah itu tiba-tiba mengurai kakinya lalu bergeliat bangun. Usahamu hampir berhasil. Mungkin dalam waktu setengah bulan lagi kau tentu sudah memenuhi apa yang kuharapkan si kakek tertawa riang. Darah itu gelengkan kepala, ah, janganlah kakek menaruh harapan terlalu besar kepadaku. Setengah bulan cukup lama, mungkin terjadi perubahan yang mengecewakan habis berkata si darah lalu menghampiri sudut gelohah dan menyalakan api menanap nasi. Tak beberapa lama mereka segera bersantap. Meskipun hanya dengan sayur-mayur sederhana, tetapi ternyata darah itu pandai memasak. Dan karena sehari semala M tak makan, si Ula M dapat menghabiskan empat mangkok nasi. Selesai makan, si darah kembali duduk bersemedi. Sedang si kakek mulai mengajarkan ilmu pukulan baru kepada si Ula M. Waktu berjalan cepat sekali. Tak terasa sudah sepuluh hari mereka tinggal di goha. Si kakek sibuk menurunkan pelajaran kepada si Ula M dan si darah giat bersemedi menyalurkan jalan darahnya. Bagi si Ula M, apa yang diterima selama itu benar-benar tak ternilai. Pelajaran dari si kakek itu boleh dikatami liputi seluruh ilmu silat yang terdapat di dunia persilatan. Dia M tak mengerti mengapa sedemikian giat si kakek memberi pelajaran kepadanya. Apakah kakek itu hendak mimpergunakan hidupnya yang tinggal sedikit itu untuk menurunkan seluruh kepandainya kepada si Ula M agar ilmu kepandain itu jangan turut lenyap terkubur di tanah? Pada hari yang ke-14 tiba-tiba kakek itu merangkaka bangun dan menghampir i goha. Ia milongok keluar. Saat itu malah M hari. Langit penuh bertabur bintang. Salju menyelimut ilereng gunung. Sambil mengurut-urut jenggot, kakek itu menghela nafas. Ah, tak kira sinar bulan yang terakhir, tak dapat ku nikmati, katanya seorang diri dengan nada penuh haru. Si Ula M hendak menghibur tetapi tak tahu bagaimana harus mengatakan. Hanya sepatah kata yang dapat ia serukan, lociampuwa. Kakek jenggot putih berpaling, kemarilah serunya berbisik. Buru-buru si Ula M menghampiri, apakah yang lociampuwa hendak pesankan? Kakek berjenggot putih itu tertawa hambar, seumur hidup aku belum pernah begini ramah terhadap orang, ia berpaling ke arah sidara yang masih duduk bersemedi. Kecuali terhadap Song Ji seorang. Tetapi lociampuwa telah memperlakukan sebagai orang tua dan melepas budi yang besar sekali. Ah, mungkin iut tanda-tanda dari keberangkatanku ke Alembaka, kata si kakek, jika meninggal, kuburkanlah aku di puncak gunung itu. Menurut arah yang ditunjuk si kakek, si Ula M lihat sebuah puncak yang menjulang teinggi menyusup awan. Tempat yang bersuasana sunyi HMPA, terpisah dari dunia ramai. Tak terasa bercucuran air metu si Ula M. Hektometer, anak yang berguna, perlu apa menangis. Dahulu aku menderita luka parah, sekujur tubuhku tertabur luka. Sehari semala M terbujur di atas tanah salju, tetap aku tak mengerang sepatah pun juga. Tak sebutir air metu mengucur dari mataku. Lo ciampu seorang manusia luar biasa, sudah tentu ampu tak mungkin menyamai. Si kakek tersenyum, pintar sekali kau mimaki. Mengapa tak mimaki saja sebagai seorang yang berwajah besi berhati dingin, tiba-tiba kakek itu mengerut wajah. Dengan nada serius berkatalah ya, besok siang sudah penuhlah hari perjanjian kita. Aku harus mengerahkan sisa tenagaku untuk mim bantu minembus jalan darah sengsi hian kuan Song Ji. Dalam hal ini harap lo ciampu jangan. Dalam setengah bulan ini Song Ji telah mencapai kemajuan pesat sekali. Paling-paling aku hanya mim bantunya mim beri penuntun. Mungkin akan menghabiskan tenaga murniku dan aku pun segera mati. Berlakulah tenang, setelah ia sadar, ia mengeluarkan sebuah kantong kim piau, kantong dari sutra emas, kim tai ini untuk sementara kau bawalah. Setelah ia sadar, kasihkanlah kepadanya. Jika ia masih belum berhasil terbuka sengeseh hian kuannya, bakarlah kantong ini. Cepat-cepat siulam menerima kantong itu dan disimpannya. Kakek itu menghela nafas pula, kemungkinan aku tentu sudah meninggal sebelum Song Ji tersadar. Jangan kau gelisah dan mingganggu persemediannya. Dengan khidmat siulam mengiakan. Kakek itu merenung dia em. Beberapa lama kemudian baru ia berkata kepada siulam pula, Seumur hidup aku tak suka menerima pertolongan orang. Aku hendak menukarkan sebuah ilmu pedang dan sejurus ilmu pukulan kepadamu. Dan kau harus mengerjakan sebuah hal untukku. Mengapa lo ciam pua berkata begitu? Apa yang lo ciam pua pesan, tentu akan ku kerjakan. Tak perlu harus tukar menukar. Si kakek minukas kata-kata siulam dengan nada dingin, Setiap saat aku bisa mati sekarang ini. Tiada TMPO banyak bicara dengan kau. Kau mau meluluskan atau tidak, lekas bilang. Tentu ampu bersedia menerama, tersipu-sipu siulam menyaut. Si kakek menjumput batang pohon siung lagi, Katanya, jurus ilmu pedang ini disebut Kiyu Toh Choa Hoa. Merupakan ilmu pedang yang paling ajaib sejak jaman dulu. Meskipun bukan ciptaanku sendiri tetapi dalam dunia persilatan tiada orang kedua yang dapat memainkan pedang itu kecuali aku. Ia berhenti untuk memulangkan nafas. Katanya pula, sayang aku terlambat mengetahui ilmu pedang ini. Maka selama bertempur dengan musuh, belum pernah aku menggunakannya. Tentang jurus ilmu pukulan itu, meskipun tak sehebat ilmu pedang tadi, tetapi dapat merupakan imbangan untuk menundukkan lawan. Di kolong jagat, tak mungkin terdapat orang yang mampu lolos dari serangan ilmu pedang dan ilmu pukulan itu. Satu-satunya orang yang mampu hanyalah guruku Lohian. Diaem-diaem siulam heran mendengar ucapan kakek itu. Batinnya agak tak percaya, betapapun luar biasa ilmu pukulan dan ilmu pedang itu, tetapi masakan di dunia tiada terdapat orang yang mampu menghindari. Si kakek julurkan batang pohon syong ke muka, lihatlah. Sekali jurus ini bergerak, semua berjumlah delapan buah perubahan. Kau harus ingat baik-baik akan perubahan itu. Kurang satu saja, kehebatannya akan berkurang. Batang pohon lurus ke muka dan si kulengan si kakek itu agak bergoyang-goyang. Seketika batang pohon itu bergerak-gerak menjadi sebuah lingkaran kecil. Dengan penuh perhatian, siulam mengikuti pelajaran itu. Ah, memang benar banyak sekali perubahannya. Dan karena si kakek mi lambatkan gerakannya, maka mudahlah siulam melihatnya. Sambil mi memberi pelajaran, si kakek pun mi memberi penjelasan seperlunya. Tiba-tiba siulam menyadari bahwa apa yang dibanggakan si kakek itu memang nyata. Ilmu. Pedang itu benar-benar luar biasa hebatnya. Seketika ia curahkan seluruh semangat dan perhatian untuk mencatat di dalam hati. Selesai mi memberi pelajaran tiba-tiba kakek itu batuk-batuk dan muntah darah. Bukan main terkejutnya siula em. Buru-buru ia mengelus punggung si kakek. Apakah kau dapat mengingat perubahan ilmu pedang tadi tanya si kakek? Melihat keadaan si kakek, kasihanlah siula em. Kalau mengatakan belum dapat mengingat seluruhnya, si kakek tentu akan mengulang. Dan ini berarti menyiksanya. Maka terpaksa ia menyahut kalau sudah mengerti. Saat itu pikiran si kakek sudah tak tenang lagi. Ia pun menerima saja keterangan anak muda itu. Serunya, bagus, sekarang sudah kuajarkan padamu sebuah ilmu pukulan yang disebut hut-hwat bupian, ilmu pelajaran Buddha tiada batasnya. Sambil mi membuat gerakan-gerakan, si kakek menerangkan, ilmu pukulan ini mi mempunyai tiga buah perubahan, sesuai dengan unsur langit, bumi dan manusia. Sedang ilmu pedang kiawatsu cohoa sesuai dengan unsur patkwa, delapan unsur dunia. Berbeda namun saling mengisi satu sama lain. Sekalipun agak kalah hebat dengan ilmu pedang kiawatsu cohoa, tetapi tak mungkin orang dapat menghindari pukulan hut-hwat bupian ini. Untuk ilmu pukulan ini, si ulaem benar-benar curahkan seluruh perhatiannya. Dan tampaknya kakek itu pun bersemangat sekali mengajarkannya. Maka tak heran kalau si ulaem mengerti sepenuhnya pelajaran ilmu pukulan itu. Tetapi karena letih, kembali si kakek muntah darah lagi. Setelah beberapa saat pejamkan mata, kakek itu bergeliat bangun, ujarnya, kini aku telah menurunkan dua maca emilmu. Pukulan dan ilmu pedang yang tak terdapat di dunia persilatan. Kini aku hendak minta kau melakukan sebuah hal untukku. Tetapi kau harus bersumpah lebih dulu untuk mi laksanakan sampai selesai. Si ulaem terkejut heran, pikirnya, mengapa aku harus bersumpah? Urusan apakah yang sedemikian pentingnya? Apakah lociampu anggap wampu tentu dapat mi lakukannya? Tanyanya bersangsi. Kau mampu mi lakukannya. Yang dikhawatirkan kau tak mau mi lakukannya? Dia jawab si orang tua. Si ulaem min jawab serentak, asal wampu dapat, walaupun menerjang ke dalam lautan api, wampu pasti akan mi laksanakan untuk lociampu. Ah, mudah sekali. Dengan sisa tenagaku, akan ku bantu song ji untuk mi buka song esehian kuannya. Dalam mi lakukan itu, aku pasti akan mati. Adakah song ji nanti berhasil terbuka song si hian kuannya atau tidak? Sukar ku katakan. Ku perhitungkan, besok sebelum tengah hari, dia pasti sudah sadar. Apabila song esehian kuannya belum terbuka, dia tentu letih sekali, si kakek berhenti. Tiba-tiba ia berganti dengan nada bengis, apabila saat itu ia belum terbuka song si hian kuannya, kau harus segera menotok jalan darah si hiat, kematian. Lalu timbunilah goha ini dengan kayu kering dan bakarlah mayatku dan mayatnya. Hai siulamin jerit kaget. Kau sudah bersumpah. Jika ingkar, kau akan menerima akibat dari sumpahmu itu, si kakek mi peringatkan. Kemudian ia mengelah nafas, ujarnya, rencanaku ini demi untuk kepentingannya. Lakukan saja apa yang ku katakan tadi. Kakek itu segera terhuyung-huyung menghampir isi darah. Ia duduk bersilah di belakang tubuh darah itu. Dengan pejamkan. Mete, mulailah si kakek ulurkan tangan kanannya melekat pada punggung si darah. Beberapa saat kemudian tampak wajah si kakek yang pucat itu berubah merah segar. Kepalanya menguap asap dan keringat mim banjir turun. Sementara si darah yang duduk bersilah, saat itu bahkan tampak tenang sekali. Suasana dalam goha hening sekali. Si ulem tak berkesiap mimandang kedua kakek dan cucu dengan hati yang gundah. Ia terharu sekali menyaksikan pemandangan yang begitu mengharukan sekali. Karena semangat dan tenaganya letih sekali mengikuti pelajaran yang diberikan si kakek tadi, tak terasa tertidurlah ia. Ketika terbangun ternyata matahari sudah menerangi luar goha. Tampak si darah masih duduk bersilah. Ia menghela nafas lega lalu berjalan ke pintu goha untuk menghirup hawa segar. Tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan orang menyebut peta telaga darah. Selaka, Tabib Gan Lengpo itu sakti sekali. Dalam keadaan takwara seperti dia sekarang, apabila sampai masuk ke dalam goha itu, si darah tentu bakal terganggu. Sekali persemedian darah itu terganggu, tak dapat tidak pasti si darah akan terdampar dalam kondisi cohawe Ejipmo. Darah itu pasti cacat atau mungkin mati. Siulian mengucurkan keringat dingin. Akhirnya Iami mengut sebatang dahan pohon syong yang agak panjang dan mengumpat di balik pintu goha. Iami memutuskan, demi untuk melindungi keselamatan kakek dan cucunya itu, ia terpaksa harus menyerang Gan Lengpo. Tetapi ketegangan hatinya hanya beberapa kejap. Teriakan Tabib yang gila itu makin lama makin jauh. Rupanya Tabib itu lari menuju ke tengah lembah. Siulian menghela nafas longgar. Berpaling ke belakang dilihatnya bibir darah itu gemetar dan dada berkembang kempis, nafas tengah-engah. Kepala dan mukanya basah kuyuk dengan cucuran keringat. Saking kagetnya, siulian cepat lari menghampiri. Segera ia hendak. Menjamah tetapi tiba-tiba teringatlah ia akan pesan si kakek. Buru-buru ia menarik kembali tangannya. Tiba-tiba dari belakang terdengar orang tertawa dingin, jangan mengganggunya. Siulian berpaling kaget. Ah, kiranya di dalam goha telah bertambah seorang tua berjubah biru. Wajahnya Mim besi, mengenakan kain pembungkus kepala berbentuk persegi. Siula M terkejut. Tak tahu ia bila dan bagaimana orang tua itu masuk. Dihampirinya orang itu dan disapanya, siapakah yang lociampu hendak cari? Sepasang mata orang tua berjubah biru itu berkilat-kilat Mim mancarkan api. Dipandangnya sekeliling goha lalu menyahut dingin, kalian bertiga bukan orang yang hendak kucari. Tiba-tiba ia berputar tubuh terus milangkah keluar. Siula M diam saja. Bagainya lebih baik kalau orang itu pergi agar terhindar dari gangguan. Di luar dugaan, baru dua langkah orang itu berjalan, tiba-tiba ia berbalik diri lagi, serunya, pernahkan kau berjumpa dengan dua orang pemuda yang bersenjata poan koan pit. Mereka lebih kurang berumur 17 tahun seru Siula M. Benar, benar. Dimanakah mereka sekarang orang tua berjubah biru itu berseru girang? Setengah bulan yang lalu aku memang pernah melihat mereka tetapi dimanakah mereka sekarang tak tahulah aku. Rupanya orang tua berjubah biru tidak begitu percaya atas keterangan Siula M. Masih ia mendesaknya, mereka hanya dua orang atau dengan orang lain lagi. Mereka berombongan. Di antaranya terdapat seorang tua berjenggot panjang yang membeka golok besar. Tentulah si golok besar lo kun seru orang tua berjubah biru itu. Entahlah, aku tak tahu namanya. Selain itu masih terdapat beberapa paderi lagi, kata Siula M. Mereka tentu Tian Hang To Tian dan murid-muridnya. Rupanya keteranganmu ini memang tak bohong memang aku tak suka bohong. Orang tua berjubah biru itu berputar diri Mi langkah ke mulut Goha. Diam ia M. Siula yang menghela nafas lega. Ketika ia hendak berpaling melihat keadaan si darah, tiba-tiba orang tua jubah biru itu melesat ke dalam Goha lagi. Kedua matanya Mi mandang berkilat-kilat pada orang tua jenggot putih yang berada di belakang si darah yang tengah duduk bersilah. Siapakah namamu tegurnya? Pui Siula M. Apakah orang tua yang berada di belakang si darah itu? Gurumu. Siula M. mengakui bahwa orang tua jenggot putih itu telah menurunkan bermaca emilmu kesaktian kepadanya. Kakek itu dapat dianggap menjadi gurunya. Tetapi jika ia mengakuinya sebagai guru, tentulah si orang tua berjubah biru ini akan bertanya panjang lebar. Setelah berpikir sejenak, menyahutlah ia, aku juga baru saja bertemu dengan mereka dalam Goha ini. Oh, kiranya begitu orang tua jubah biru mengerutkan alis setengah tak percaya. Ia Mi langkah maju. Bukan kepalang kejut Siula M. Cepat ia menghadang, lo ciam kuam awapa. Mereka sedang menyalurkan tenaga dela M, harap jangan diganggu. Orang tua jubah biru itu tertawa dingin, menyingkirlah ia menyiak dengan tangan kiri. Siula M. cepat menarik lengan kiri, secepat kilat tangan kanan menempar pergelangan tangan orang tua itu. Dalam gugupnya, tak sengaja, Siula M. gunakan ilmu penampar jalan darah yang diajarkan si kakek jenggot putih kepadanya. Orang tua jubah biru itu terkejut dan loncat mundur. Mulutnya mendesis perlahan. Di tatapnya Siula M. taja M. tajam. Tiba-tiba ia menengadah muka tertawa gelak-gelak. Aku katian beng sudah 20 tahun tak keluar dunia persilatan. Tak kira di kalangan anak muda juga timbul jago-jago lihai. Ingin aku bermain-main barang beberapa jurus denganmu. Mendengar itu gelisahlah Siula M. Buru-buru ia mimbung kukmi beri hormat. Sama sekali aku tak bermaksud hendak mengajak lo Ciam Pua bertelahi. Tiba-tiba katian beng berseru nyaring, katakan terus terang, siapa kakek itu sebenarnya? Sahut Siula M. Tetapi benar-benar aku tak tahu namanya. Harap lo Ciam Pua maafkan. Katian beng mendengus dingin, aku ini orang apa? Masakah kena kau kelabungi tiba-tiba ia melesat maju dan mi mukul dada Siula M. Melihat gerakan yang sepesat dan pukulan yang sedasyat itu, bukan kepalan kejut Siula M. Siula M bingung. Jika ia menangkis, ia merasa tak mampu menerima pukulan orang tua itu. Namun kalau mi ngindar ke samping, tentulah orang tua itu akan memperoleh kesempatan untuk masuk lebih dalam. Dalam gugupnya, ia kerahkan tenaga dalam dan menyongsong dengan pukulan. Diluar dugaan katian beng mendesis dan loncat mundur sampai tiga langkah lalu menyelingap keluar goha. Siula M tercengang. Sesaat kemudian baru ia menyadari bahwa pukulannya tadi ternyata dapat membuat si orang tua. Jubah biru lari. Ia ingat bahwa ia tadi hanya kerahkan seluruh tenaga dalam ke arah dada kemudian menyalurkan menutupi jalan darah yang penting. Setelah siapkan pertahanan diri, barulah ia balas mi mukul. Ia mi mukul sekenanya saja. Entah mengenai bagian mana dari tubuh orang tua itu. Ternyata tanpa disadari siula M telah gunakan jurus hutwat bupian ajaran si kakek. Pelajaran itulah yang paling banyak miminta perhatian serta paling berkesan dalam ingatannya. Beberapa saat kemudian ia melangkah ke mulut goha. Melongok ke bawah, tampak sesosok bayangan orang lari bagai bintang meluncur jatuh di angkasa. Orang itu lari keluar lembah dan pada lain kejap lenyap dari pemandangan. Seketika teringatlah ia akan ucapan si kakek jenggot yang mengatakan, Sayang aku terlambat mengetahui rahasia ilmu pedang ini. Maka selama ini tak pernah kugunakan ilmu pedang itu. Tentang ilmu pukulan, walaupun hanya satu jurus tetapi merupakan imbangan dari ilmu pedang. Di kolong dunia tak mungkin terdapat orang yang mampu lolos dari serangan ilmu pedang dan ilmu pukulan ajaranku ini. Pada waktu itu, ia tak percaya akan kata-kata si kakek. Ia kira si kakek itu hanya mim buah el saja. Tetapi apa yang ia buktikan saat ini, benar-benar menyadarkan pikirannya. Ucapan kakek jenggot putih bukan kata-kata kosong. Serentak ia berlatih lagi ilmu pukulan ajaran kakek itu sampai dua kali. Kali ini siulem berlatih dengan penuh semangat dan berhati-hati sekali agar jangan sampai salah. Walaupun hanya sejurus namun telah mim maksa waktu yang cukup lama. Setelah merasa cukup, mulailah ia berlatih ilmu pedang. Amboi, sama sekali ia lupa akan gerak-gerak ilmu pedang itu. Buru-buru ia berhenti dan mulai merenung. Dipusatkan seluruh pikirannya untuk mengingat gerak-gerak ilmu pedang itu. Akhirnya berhasil juga ia mengingat-ingatnya. Diambilnya sebatang ranting pohon siong lalu mulai mainkan jurus-jurus menurut ajaran si kakek. Menurut kata si kakek jenggot putih, ilmu pedang itu mim punya delapan jurus perubahan, tetapi baru ia mainkan tiga jurus, ia sudah berhenti. Benar-benar ia tak mampu mengingat jurus-jurus berikutnya lagi. Ia mengulang sampai berpuluh kali. Hendak dipaksanya ingatannya supaya dapat melanjutkan jurus-jurus berikutnya dari ilmu pedang jiu, toh cohoa itu, namun tetap gagal. Benar-benar ia hanya mampu mimainkan tiga jurus saja. Ia menghela nafas panjang. Tiba-tiba ia teringat akan si darah. Buru-buru ia berpaling. Dilihatnya darah itu masih duduk bersemedi. Saat itu ia tak mengucurkan keringat lagi. Bibirnya sudah terkatup dan wajahnya berseri senyum. Longgarlah perasaan siula M. Tiba-tiba ada suatu perhatian yang menarik matanya. Kecuali pada kulit mukanya beberapa bintik-bintik kecil warna hitam, tampang muka darah itu sebenarnya cukup menarik. Alis dan matanya indah dipandang. Sepasang bibirnya merah segar, giginya Mimutih laksana untayan mutiara. Seorang darah yang cantik juga kiranya. Tiba-tiba darah itu menghela nafas panjang dan Mim buka mata. Setelah Mimandang kian kemari, ia berseru perlahan. Kakekku? Sekonyong-konyong siula M. Teringat akan ucapan si kakek beberapa waktu yang lalu. Seketika berdebarlah hatinya. Masih ternih yang-ngih yang kata-kata kakek itu. Jika jalan darah sengsi hian kuan budak itu belum terbuka, segera kau tutup jalan darahnya supaya mati dan bakarlah mayatnya dan mayatku. Melihat siula M. menunduk tak bicara apa-apa, si darah kerutkan alis serunya, diajak bicara, mengapa diam saja? Apakah kau tak mendengar? Siula M. terbeliat. Dengan tegang ia bertanya, apakah jalan darah? Sengsi hian kuan, nona sudah terbuka. Sudah si darah mengangguk. Siula M. menghela nafas longgar sekali. Dadanya seperti terlepas dari himpitan batu besar. Darah serasa memancar ke seluruh tubuh. Mulutnya berseru lepas, syukur. Apakah tamu darah itu terbeliak heran? Yang kumaksudkan adalah Tanlociampul. Dengan penyakinan tenaga dalam yang telah sempurna, beliau telah berhasil membantu mencapai apa yang diinginkan sahut siula M. Dia tak mau mengatakan apa sebenarnya pesan kakek berjenggot putih. Maka dalam merangkai kata-katanya, ia menggunakan kata-kata sekenanya saja sehingga kaku dan janggal kedengarannya. Untung si darah tak mengetahui kelemahan itu. Darah itu menghela nafas, serunya, entah bagaimana, kakek itu rupanya menaruh perhatian istimewa terhadap jalan darahku Sengsi hian kuan. Beberapa tahun terakhir ini beliau tiap hari selalu mengemukakan soal itu saja. Ah, jika bukan karena dorongan kakek, mungkin sepuluh tahun aku masih belum mampu menembus Sengsi hian kuan itu, tiba-tiba ia teringat akan kakeknya yang masih belum kelihatan itu. Kemanakah kakek? Beliau kan duduk di belakang musahut siula M. Tiba-tiba wajah darah itu berubah. Pelahan-lahan ia berpaling. Agaknya ia sudah mempunyai firasat tak baik. Maka berat sekali tampaknya ia memalingkan kepalanya itu. Dan ketika pertama-tama matanya tertumbuk pada si kakek, air matanya segera membanjir turun. Kedukaan yang begitu. Menggoyangkan, mim buat darah itu tak dapat mengeluarkan suara tangis. Dipandangnya Seng kakek yang masih duduk bersilah sambil pejamkan mata. Siula M. perlahan-lahan menghampiri dan berseru dengan perlahan, tanlo cilampu. Kek tiba-tiba darah itu menjerit dan muntah darah. Kemudian rubuhlah ia tak sadarkan diri. Sejak kecil darah itu sudah terpisah dari orang tuanya. Kakeknya itulah yang merawat dan mendidik sampai dewasa. Bagi si darah, hanya si kakek itulah satu-satunya keluarganya. Bahwa sekarang orang satu-satunya yang dicintai meninggal dunia, remuk redamlah hati darah itu. Ia bakal menjadi darah sebatang kera, tiada sanak, tiada keluarga lagi. Luapan kesedihan itu tak tertahankan lagi oleh si darah. Dan pingsanlah ia. Siula M. perlahan-lahan menjamah tangan si kakek. Ah, sudah mim beku dingin. Rupanya sudah beberapa lama kakek itu meninggal. Dia M. siula M. memaki dirinya sendiri. Mengapa menjaga goha sampai sekian lama belum juga mengetahui tentang kematian si kakek itu? Berpaling ke arah si darah, dilihatnya darah itu sudah sadar lagi. Berkat jalan darah seng si hian kuannya sudah terbuka, seluruh jalan darah di tubuhnya berjalan lancar. Maka hanya beberapa kejap pingsan, ia pun sadar terbangun lagi. Siula M. menghiburnya, ah, orang yang sudah meninggal takkan hidup kembali. Janganlah nona kelewat berduka. Apalagi dalam hidupnya Tanlo Ciampo selalu mengalami derita kesakitan yang hebat. Jika bukan demi kepentingan nona, mungkin beliau sudah tak mau hidup di dunia ini lagi. Darah itu perlahan-lahan bergeliat duduk. Sambil mengusap air matanya ia bertanya, kakek mim beri pesan apa kepadamu? Beliau pesan agar dikubur di atas salah satu puncak gunung ini. Sekonyong-konyong darah itu mimiluk jenazah seng kakek. Sambil mengangkatnya ia bertanya, di mana? Karikan lekas tampak darah itu teringat akan sesuatu urusan yang penting. Hektometer, sekalipun aku pernah menerima budimu, tetapi janganlah kau bersikap begitu kasar kepadaku. Karena orang tua itu mengajarkan ilmu kesaktian kepadaku, aku pun harus sering datang menyambangi kuburannya, diam-diam siulayam mempunyai pikiran untuk segera meninggalkan darah itu. Ia milangkah ke mulut Goha. Walaupun ia menyadari ilmu ginkangnya tak mampu loncat turun ke bawah lembah, tetapi di hadapan si darah itu tak mau unjuk kelemohan, segera ia loncat melayang ke bawah. Begitu hampir tiba di dasar lembah, ia empos semangat dan berhasilah ia menginjakan kaki di tanah. Tetapi ketika berpaling, Hai! Ternyata darah itu sudah berada di belakangnya. Sambil mimbopong jenazah kakeknya, darah itu menganggukan kepala dan berjalan mendahuluinya. Setelah jalan darah sengsi hiyankuannya terbuka benar-benar, darah itu berubah menjadi manusia baru. Walaupun mimbopong sesosok tubuh namun dengan lincah ia dapat milah yang turun dari karang yang cukup tinggi. Betapapun siulayam hendak mengikuti langkah si darah, tapi makin lama makin ketinggalan jauh dan akhirnya darah itu lenyap dari pandangan. Ketika ia dapat mencapai sebuah puncak gunung yang tertinggi ternyata disitu si darah sudah selesai menggali sebuah lubang. Sedang si kakek masih tampak duduk di tanah seperti orang yang semedi. Sejenak darah itu mimandang siulayam seperti hendak berkata, tetapi tak jadi. Perlahan-lahan diangkatnya tubuh sengkakek lalu dimasukkan ke dalam lubang. Apakah begitu saja kau hendak menguburnya karena tak tahan akhirnya siulayam minegur? Lalu bagaimana menanamnya darah itu terkesiap? Sejenak siulayam layangkan matanya memandang alam sekelilingnya. Sebuah tempat yang dikelilingi oleh langit nan biru, salju putih dan gumpalan awan. Ia yakin kakek sakti itu tentu mimpunyai tujuan mengapa minta dikubur di tempat yang sedemikian sunyinya. Tiba-tiba ia teringat akan kantong kim tai. Segera kantong itu diberikan kepada si darah, lociampuwe pesan apabila nona sudah sadar, supaya memberikan kantong itu kepadamu. Mungkinkah lociampuwe meninggalkan pesan dalam kantong ini? Pada si darah menyambuti dan mim buka kantong itu, siulayam pun segera berputar tubuh dan milangkah pergi. Kembalilah tiba-tiba darah itu milengking. Apakah nona mimanggil aku siulayam berpaling? Di sini hanya ada dua orang. Bukankah siapa lagi? Apakah aku mimanggil batu? Terpaksa siulayam menghampiri. Diaem-diam ia heran mengapasi darah sekarang berubah sedemikian kasar. Tetapi mengingat darah itu ditinggal mati oleh satu-satunya keluarga, dapatlah siulayam mimahami kegoncangan. Mungkin kegoncangan itulah yang menyebabkan perangainya berubah kaku. Lihatlah seru si darah sambil menyerahkan kantong itu kepada siulayam meragu beberapa saat. Ujarnya, ini, 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 apa? Kusuruh kaum mi lihat, lihat sajalah, habis perkara tukas si darah. Siulayam terpaksa mim buka kantong itu. Dilihatnya kantong itu berisi tongsoh, jarum berduri, dan secari kertas yang bertuliskan. Nanti pada malam pertengahan musim Tiong Chiu, rentok, pergilah ke gunung Taisan di Telaga He Leongan. Kutungan Cip Jiao Soh ini tukarkan dengan pedang Leong Sip Kia M. Melihat tulisannya, terang surat itu belum selesai. Tetapi ternyata sudah tak bersambung lagi. Dan kecuali kutungan Cip Jiao Soh, tiada lain benda lagi dalam kantong itu. Dan ketika mengamata-matinya, pada batang jarum kutungan itu terdapat ukiran tiga buah huruf Cip Jiao Soh. Ternyata kakek jenggot putih itu tak meninggalkan pesan apa-apa untuk siulayam. Hai, mengapa kau diam saja tegur si darah? Sambil dimasukkan jarum dan surat ke dalam kantong lagi, siulayam menyahut, jika jenazah lociampu ditanam begitu saja tanpa dimasukkan ke dalam peti, mungkin kelak akan terpendam hilang sehingga kita sukar mencarinya. Apakah kelakka sungguh mau menyambangi kakek ini? Tanya si darah. Siulayam menyatakan bahwa kakek itu tak beda dengan burunya. Sudah tentu wajib ia membalas budi. Yang penting saat itu, harus didayakan care untuk melindungi jenazahnya dari gangguan alam dan tangan jail. Untuk mencari peti mati di tempat seperti itu, terang tak mungkin. Akhirnya siulayam mendapat akal. Ia mengusulkan agar jenazah kakek itu dilingkupi batu-batu es yang keras dan bercahaya sehingga jenazah tentu awet akan rusak. Si darah setuju, begitulah mereka segera bekerja dan akhirnya dapatlah jenazah kakek jenggot putih itu ditanam dalam es keras. Selesai penguburan, siulayam menanyakan tentang tujuan si darah. Si darah tertawa hambar, dalam dunia seluas ini, kemanakah aku harus pergi? Aku akan tinggal di sini menjaga kakek. Tetapi tempat ini dingin sekali. Bahkan tanam ampun tak tumbuh. Tak mungkin Nona dapat tinggal di sini siulayam terkejut. Kalau begitu lebih baik aku pergi ke Telaga Hel yang takem di Gunung Taisan saja seru si darah. Tetapi surat itu tak menyebutkan kepada siapa kau harus miminta pedang seru siulayam. Si darah kerutkan alis, tinggal di sini, tak boleh. Pergi ke Taisan pun tidak boleh. Habis, kau hendak suruh aku pergi kemana? Apakah Nona tak mempunyai barang seorang family? Tanya siulayam. Kecuali kakekku yang sudah meninggal itu, aku tak punya sanak saudara lagi. Ayah bundamu. Sejak kecil aku hanya tahu kakek. Dan kakek pun tak pernah mengatakan siapa orang tuaku. Siulayam kerutkan kening. Ia tak sampai hati mim biarkan seorang darah seorang diri mengembara di dunia persilatan. Akhirnya ia mimutuskan, untuk sementara akan bersama-sama darah itu. Tujuan pertama menuju ke poh toh keng menolong sumuainya. Katanya kepada darah itu, karena Nona tiada tujuan, sebaiknya marilah kita bersama-sama ke Luleem. Darah itu berbangkit perlahan-lahan, baik, tetapi kau harus mau menemani aku pada nanti musim Tiong Ciu ke Telaga He Liong Taem di Gunung Taisan. Hektometer, aku kasihan padamu karena kaseorang diri, mana kau artikan sebagai menemanimu, diayam-diayam siulayam mendengus dalam hati. Namun ia sungkan mimolak, baiklah, jika ada kesempatan tentu akan kuantar kau ke Taisan. Darah itu menengadah ke atas dan merenung, tiba-tiba ia berkata, aku seorang anak perempuan. Jika bersama kau tentu akan ditertawakan orang. Siulayam terbelalak. Memang apa yang dikatakan darah itu benar. Tetapi belum sempat ia berkata, darah itu sudah berseru pula, sebenarnya sejak hidup dengan kakek, aku bebas bergaul. Tetapi entah bagaimana, tiba-tiba aku merasa tegang mengadakan perjalanan bersamamu. Tak dapat disalahkan karena selama belasan tahun kau hidup bersama kakekmu. Bukan begitu, yang penting ku tahukah seorang baik. Habis berkata darah itu pun segera berbangkit dan berjalan perlahan-lahan menuruni puncak. Diayam-diayam siulayam kasihan atas nasib darah itu. Selama berjalan itu sampai beberapa belas li keduanya tak bicara apa-apa. Rupanya darah itu sedang terbenam dalam suatu perasaan tersendiri. Karena sebesar itu barulah pertama kali itu ia berjalan bersama seorang pemuda. A.I., jika nanti-nanti bertemu orang, bagaimana kahendaknya ku panggil kau? Tiba-tiba ia teringat. Siulayam terbeliat. Memang agaknya sulit juga. Sebelum ia mendapat pemecahan, darah itu pun sudah menghela nafas pelahan. Namaku Tan Hiong Song. Dikala kakek masih hidup, dia biasa mi manggilku Song Ji. Baiklah kau panggil aku Song Ji juga. Siulayam tersipu-sipu, mana bisa aku menyebutmu Song Ji? Song Ji kan berarti anak Song. Bagaimana kalau ku panggilmu Nona Song saja? Darah itu gelengkan kepala, tidak, dengan panggilan itu apabila didengar lain orang tentu menduga kita ini orang asing. Dan seorang pemuda, berjalan dengan seorang pemudi yang tak dikenal, tentu akan ditertawakan orang. Siulayam kerutkan keningnya, serunya tertawa meringis, habis, bagaimana mi manggilmu? Suruh kau mi manggil Song Ji, kau tak mau. Kalau begitu tak usah mi manggil saja seru darah itu. Karena siulayam sudah mi mempunyai perasaan mengalah maka tak mi mikirkan olok-olok darah itu. Bahkan ia tersenyum mi liat darah itu naik pitam. Melihat pemuda itu tenang-tenang, makin mi luap lah amarahian Song. Huh, mengapa kau tertawa? Orang bingung, kau malah seenakmu sendiri saja. Sahut siula M, aku telah mendapat akal. Tetapi dikhawatirkan tak menyenangkan kau. Katakan. Tan lociampu telah menurunkan ilmu silat kepada aku. Walaupun resmi belum menjadi murid, tetapi sudah mi mempunyai hubungan sebagai guru dan murid. Jika kau setuju, baiklah panggil aku sebagai suheng saja. Dengan begitu orang tentu tak mengurusi lagi. Mendadak si darah melengking tertawa, bagus, boleh juga lah. Sekonyong-konyong dari tengah lembah terdengar jeritanya ring. Makin lama jeritan itu makin jelos bahkan samar-samar terdengar dering senjata beradu. Rupanya terjadi pertempuran. Ayo kita ke sana. Entah siapa yang bertempur itu ajak Hian Song. Adalah berkat jalan darahnya sengsi Hian Kuan sudah terbuka maka indera pendengarannya tajam sekali. Boleh saja kita lihat-lihat sebentar, tapi jangan lama-lama, kata Siula M. Hian Song mi lesat ke muka. Siula M mi nyusul. Setelah mi imbiluk dua buah tikungan, di sebelah muka tanpa kasih tabib gila Gan Leng Po tengah bertempur seru dengan seorang tua jubah biru. Gan Leng Po pakai tongkat bambu dan orang tua jubah biru menggunakan sebatang bunji yang pit. Pertempuran berjalan seru sekali. Di samping kedua orang yang bertempur itu menggeletak beberapa sosok tubuh. Antara lain si Golok Sakti Lokun, kedua saudara Kat Hang dan Katwi serta paderitian Hang dan kimpat muridnya. Siula M. sudah menduga tentulah racun bekerja sehingga mereka rubuh. Tiba-tiba terdengar Gan Leng Po mi ke keras. Tongkatnya berubah gencar seperti angin. Serangannya lebih deras dan hebat sekali. Walaupun sudah limbung pikirannya, tetapi ternyata ilmu silat tabib itu masih hebat bahkan makin kalap. Siula M. teringat bahwa orang tua jubah biru itu pernah memperkenalkan dirinya sebagai Kat Tian Beng. Dan ketika di dalam goha, ia berhasil mengalahkan orang itu dengan pukulan sakti hutwat bupian. Tetapi apa yang dilihatnya saat itu benar-benar mengherankan. Ternyata kepandayan orang tua bernama Kat Tian Beng itu luar biasa saktinya. Dia M. siula M. mengakui, sekiranya ia belum mendapat ilmu pukulan hutwat bupian dari kakek jenggot putih, tentulah ia tewas di tangan orang tua berjubah biru itu. Rupanya kerut wajah pemuda itu dalam menyaksikan pertempuran telah diperhatikan si darah yang song. Eh, Pui Su Heng, mengapa kau tegurnya? Agak kikuk juga ia menggunakan sebutan itu hingga mukanya tersipu-sipu merah. Siula M. gelagapan, nona, eh, seng sumoai ini manggil aku? Eh, apa yang kau lamunkan? Orang mengajakmu bicara kau tertegun seperti patung saja? Hian Song bersungut-sungut. Siula M. ringis, ah, aku sedang memikirkan sesuatu. Harap sumoai ulangi lagi. Hian Song rentangkan kedua matanya yang bundar. Tetapi sampai lama belum juga ia bicara. Akhirnya baru berseru, ah, tak usah berkata lagi lah. Toh sekarang mau bicara juga sudah tak jelas. Mengapa Siula M. terkejut? Tiba-tiba ia tersadar, serunya pula, ah, benar, kau tentu hendak bertanya aku sedang memikirkan apa? Si darah tertawa, aku tak peduli. Tiba-tiba pembicaraan mereka terputus oleh bentakan Katian Beng yang menggeledek dan senjata bunci yang pitnya pun menyerang hebat dalam tiga jurus. Batang pena itu pun berubah menjadi segumpa el sinar dan mimaksa Gan Lengpo mundur dua langkah. Katian Beng tak mau mendesak melainkan berhenti menyerang dan berseru, bukankah saudara ini tak bit termasorti kicu Gan Lengpo? Ah, aku Katian Beng tiba-tiba ia berpaling lontarkan lirikan ke arah Siula M. Cepat-cepat ia berpaling ke muka lagi. Gan Lengpo deliki metu ke arah orang tua jubah biru itu. Tiba-tiba ia berteriak nyaring, kembalikan peta telaga darah kut, tongkat di kem pelangkan ke kepala Katian Beng dengan jurus Taisan Yating atau Gunung Taisan menindih puncak. Katian Beng loncat mundur setombaka. Bentaknya, siapa kau? Dalam keadaan gila seperti itu, tak mungkin Gan Lengpo dapat mendengar jelas. Sebagai jawabannya ia ayunkan tongkat menyapu dengan jurus Latsoh Goga atau dengan kekuatan menyapu lima gunung. Keduanya kembali bertempur pula. Lebih dasyat daripada tadi. Katian Beng tak mengataui bahwa Gan Lengpo memang sudah gila. Dikiranya Tabib itu tak mau kena lagi padanya, jago syikat itu marah, senjata bunci yang pit dimainkan dalam jurus-jurus yang luar biasa ganasnya. Serangannya selalu batal. Tetapi walaupun dalam keadaan gila, kepandayan Gan Lengpo tetap sakti. Tongkatnya bagaikan angin topan menyambar-nyambar dengan dasyat. Kepandayan kedua tokoh itu hampir berimbang. Pertempuran berjalan seru dan sengit sekali. Diaem-diaem Siulaem kasihan melihat keadaan Tabib itu. Seorang Tabib yang sakti dalam ilmu pengobatan dan ilmu silat, mendadak menjadi gila karena memikirkan peta telaga darah. Siulaem berjanji dalam hati, akan berusaha mendapatkan peta itu dan menyerahkannya kepada Gan Lengpo agar sembuh kembali. Dilihatnya pertempuran makin seru dan eras. Tetapi yang jelas Tabib itu sudah mulai letih. Permainan tongkatnya mulai kacau. Katian Beng rupanya menyadari bahwa pertempuran itu takkan selesai dalam seratus jurus. Maka ia pun segera mengendalikan diri tak mau terlalu mengumbar nafsu untuk menyerang mati-matian melainkan gunakan ilmu meringankan tubuh untuk berlincahan menghindar dan memutari lawan. Rupanya ia hendak menghabiskan tenaga lawan, baru kemudian memberi pukulan yang menentukan. Diayam-diayam Siulaem menilai bahwa Gan Lengpo takkan dapat bertahan sampai 50 jurus lagi. Segera timbul. Pemikiran dalam hatinya. Peta telaga darah besar sekali artinya bagi kehidupan dunia persilatan. Jika peta itu berada dalam tubuh seorang gila seperti Gan Lengpo, tentulah tidak bermanfaat. Segera ia berpaling kepada si darah Hian Song. Harap Song Sumoai tunggu di sini. Aku hendak mi mancing supaya orang gila itu menyingkir agar jangan sampai terluka di tangan orang yang bersenjata bunji yang pit itu. Eh, kau kenal dia Hian Song heran. Aku sudah pernah berjumpa dengannya. Dia memang seorang tabib yang tiada tandingan di dunia persilatan. Adalah karena kualipe masakan obatnya dihancurkan orang sehingga saking marahnya ia menjadi gila mendadak. Tetapi tenaga dalamnya tinggi sekali, ilmu silatnya bukan main. Kupikir hendak menolongnya agar dia dapat sembuh. Sayang kakek sudah meninggal. Jika dia masih hidup tentulah dia dapat menyembuhkannya. Si Ula yang menghela nafas. Ah, sayang seorang tokoh luar biasa harus menderita penyakit gila. Tiba-tiba ia melesat ke tempat kedua orang yang bertempur.